Pertugas gabungan Sub Denpom Kota Banjar, BNNK Ciamis dan Satpol PP serta Propam Polres Pangandaran menggelar razia narkoba dengan menyisir sejumlah tempat hiburan karoke di kawasan obyek wisata Pantai Pangandaran Jawa Barat. Dalam razia di empat tempat hiburan malam ini, para pengunjung yang dicurigai harus melakukan tes urin. Dari 20 orang yang dilakukan tes urin, hasilnya negatif. Tidak hanya warga sipil, razia petugas gabungan ini juga menyasar oknum TNI yang datang ke tempat hiburan malam. Namun petugas tidak menemukan adanya oknum TNI. Jelang akhir tahun, petugas akan rutin melakukan razia guna menghindari peredaran narkoba serta tindak kriminal yang disebabkan pengaruh minuman keras. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!